Intro Makin ngeri, media Belanda bocorkan Jai Rory Dewa jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru. Tak mau berbasa-basi lagi, media Korea secara mengejutkan ramal timnas Indonesia masuk piala dunia. Tak pernah dirasakan sebelumnya, J.I.J.S. Akwi terharu rasakan atmosfer luar biasa di negara gila sepak bola. Resmi dapatkan klub baru, Tom Haye ungkap alasan mengejutkan terima pinangan Almeri City. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang diketahui, performa timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia 2026 menuai decak kagum lantaran sukses menahan imbang tim kuat Arab Saudi dan Australia. Sebelumnya, kiprah timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia tidak terlalu diperhitungkan, karena posisi mereka pada ranking pipa merupakan yang terendah. Pasukan Sintayong menjadi satu-satunya kontestan babak ketiga kualifikasi piala dunia yang berada di luar 100 besar pipa, tepatnya pada ranking 130-an. Maka dari itu, banyak pihak yang merasa skeptis dengan perjuangan tim nasional Indonesia sebagai wakil tunggal Asia Tenggara di babak tersebut. Namun, timnas Indonesia berhasil mematahkan pandangan negatif tersebut dengan tampil gemilang dalam dua laga awal kualifikasi piala dunia. Di laga pertama saat bertandang ke jedah, sekuat Garuda di luar dugaan mampu menahan imbang Arab Saudi. Kemudian di laga kedua kualifikasi piala dunia, lagi-lagi timnas Indonesia dapat merepotkan sekuat Australia hingga membuat mereka kesulitan mencetakul. Berkat hasil ini, timnas Indonesia untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi piala dunia, melampaui Australia dan juga China. Sederet pencapaian positif tim nasional Indonesia di bawah besutan Sintayong menimbulkan secerca harapan bagi masa depan tim merah putih. Hal itu pun diamini oleh media asal Korea Selatan Donga yang merilis sebuah artikel dengan mengangkat kesuksesan timnas Indonesia semenjak dilatih oleh Sintayong. Bukan cuma karena pencapaian di kualifikasi piala dunia, media Korea tersebut juga menyeroti sejumlah prestasi timnas Indonesia sepanjang tahun ini. Berkaca dari kegemilangan sekuat Garuda, Donga sampai memprediksi jika Sintayong bukan tidak mungkin bisa membawa timnas Indonesia lolos ke piala dunia. Keyakinan media tersebut berbanding lurus dengan target pelatih Sintayong yang bertekad membawa timnas Indonesia raih poin penuh dari Bahrain dan juga China. Dipimpin pelatih Sintayong, demam sepak bola tengah berhempus di Indonesia. Momentum Indonesia di awal babak kualifikasi piala dunia ketiga ini sungguh luar biasa. Mereka bisa mengamankan poin sebanyak-banyaknya dalam perjalanan dari Bahrain dan China. Jika berhasil, penampilan pertama Indonesia di putaran final piala dunia bukanlah sebuah mimpi, ujar media tersebut. Nama JAJS jadi salah satu pemain timnas Indonesia yang menunjukkan performa yang apik saat melawan Australia beberapa waktu lalu. Di round ketiga ini, JAJS menunjukkan penampilan solid bersama Justin Hamdar dan Rizky Rido di jantung pertahanan. Penampilan apik trio lini pertahanan tim nasional Indonesia ini tercermin dari statistik usai pertandingan. Dikutip dari data POTMO, backpensia itu mendapatkan penilaian 7,6. JAJS selama 90 menit melawan Australia mampu melakukan lima kali intercept krusial. Nilai JAJS lebih tinggi dibanding dua rekan lainnya yakni Rizky Rido dan Justin Hamdar. Publik tanah air pun makin kagum dengan penampilan konsisten JAJS bersama timnas Indonesia. Pasalnya saat melawan Arab Saudi pun, JAJS mampu bermain apik dan membawa timnas Indonesia meraih hasil limbang. JAJS sendiri beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan perasaannya bisa membela tim nasional Indonesia. Ia mengatakan sangat senang bisa membela negara yang gila sepak bola seperti Indonesia. Ada hampir 60 ribu supporter di SUGBK saat debut saya, itu benar-benar gila. Anda mungkin tidak menduganya, tapi ini benar-benar negara gila bola. Saya menerima begitu banyak cinta dari supporter Indonesia dengan jumlah penduduk 300 juta jiwa. Maka sangat menyenangkan melihat semua orang mendukung tim nasional. Orang di sana benar-benar gila sepak bola. Ujar JAJS. Ia pun tak lupa sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi langit untuk supporter tim nasional Indonesia yang selalu menyuntikkan energi positif untuk ia dan rekan-rekannya. Pelatih Cina, Branko Ivan Kovic mengaku timnya kesulitan pada dua laga awal kualifikasi viala dunia. Ia, Cina hancur lebur di bantai Jepang 0-7, lalu dipecundangi 10 pemain Arab Saudi dengan skor 1-2. Kini, Cina terdampar di dasar kelas main tanpa poin. Hasil ini sebenarnya sudah diprediksi Branko Ivan Kovic. Bahkan dia menilai hingga pertandingan ketiga yakni melawan Australia. Ia, Cina sulit meraih poin. Ivan Kovic menyebut timnya kemungkinan besar baru bisa mendapatkan poin pada laga keempat yaitu saat menjamun tim nasi Indonesia. Hal ini seolah Ivan Kovic menganggap tim nasional Indonesia adalah lawan yang bisa diatasi. Nasib Ivan Kovic saat ini diguncang isu pemecatan lantaran dua kekalahan beruntun. Namun Ivan Kovic menegaskan bahwa target timnya adalah menjadi empat besar dan masuk babak playoff. Kami telah menganalisis lawan-lawan kami di grup. Akan sulit untuk meraih poin dalam tiga pertandingan pertama melawan tim-tim kuat. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih hasil terbaik di pertandingan keempat. Tujuan kami di grup adalah menjadi empat besar dan masuk babak playoff. Kami sedang berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut. Masih ada delapan pertandingan tersisa. Kami tampil lebih baik di pertandingan kedua. Jadi kami akan memiliki harapan yang lebih besar untuk tim. Jelas Ivan Kovic. Gelandang tim nasional Indonesia Tom Haye akhirnya mendapatkan kelebaru untuk perjalanan musim 2024-2025. Ya, kelebaru yang dimaksud adalah Almeri City. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi klub pada Jumat sore tadi. Berita tersebut juga mengakhiri saga pemain 29 tahun tersebut di bursa transfer. Sebelumnya, Tom Haye dilepas SEH Renven dengan status bebas transfer usai menyelesaikan musim 2023-2024. Sejumlah tim dikabarkan berminat untuk merekrut Tom Haye. Ada beberapa tim yang datang dari Liga Belanda atau luar negeri. Salah satu tim luar negeri yang dikabarkan berminat adalah Oxford United dan Dinamo Zagreb. Namun, pilihan Tom Haye akhirnya bulat ke Almeri City. Tom Haye pun menjelaskan alasan memilih Almeri City. Pemain 29 tahun tersebut mengaku memilih Almeri City dari kepala dan hati. Selain itu, dirinya merasa cocok dengan suasana di klub. Pemain tim nasional Indonesia tersebut juga mendapatkan tawaran yang pantas. Pemain dengan lima caps di tim nasional Indonesia tersebut berambisi menyelamatkan Almeri City di kasta tertinggi Liga Belanda. Saya memilih Almeri City dengan kepala dan hati saya. Saya melakukan pembicaraan yang baik dengan mereka. Di mana saya yakin dengan strategi di dalam dan di luar lapangan. Hal tersebut dikombinasikan dengan proposal yang juga sesuai dengan situasi pribadi saya. Membuat saya melakukan semua yang saya bisa musim ini untuk mempertahankan Almeri City FC di area divisi. Ujar Tom Hayek Media asal Belanda Football Primer mengungkapkan bahwa gelandang Royal Antwerp FC Jai Rory Dewa sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Informasi ini diungkapkan dalam sebuah podcast yang diproduksi oleh Football Primer. Dalam mewawancaranya tersebut, mereka berbicara dengan calon pemain naturalisasi tim nasi Indonesia Moro Jisra. Host tersebut mengatakan bahwa selain Moro Jisra, Jai Rory Dewa juga sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Ini cukup menarik karena ada beberapa pemain lain yang juga mungkin bergabung dengan tim nasi Indonesia. Termasuk Jai Rory Dewa. Proses naturalisasinya sedang diupayakan dan dia semakin optimis untuk menjadi WNI. Ujar Sang Host tersebut. Jika proses naturalisasi Jai Rory Dewa berhasil, ini akan menjadi kabar baik bagi para penggemar tim nasi Indonesia. Dalam formasi 343 ala Sintayong, Rory Dewa bisa berkolaborasi dengan Tom Hayek di lini tengah. Tom Hayek bisa fokus dalam distribusi bola ke depan. Sementara Jai Rory Dewa dapat memainkan peran tukang jegal alias sebagai gelandang bertahan. Pengalaman Rory Dewa tidak diragukan lagi, mengingat ia pernah membawa ajak Amsterdam menjuarai Liga Belanda dan bermain selama 7 tahun di Premier League bersama Kristal Veres. Selain berperan sebagai gelandang tukang jegal, Rory Dewa juga memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi lain di lini tengah. Tanda keseriusannya juga terlihat dari akun Instagramnya, di mana ia telah menambahkan bendera Indonesia di bio-nya. Ini menunjukkan semakin dekat proses naturalisasinya. Terima kasih telah menonton!